Para saintis asal Tiongkok baru aja nemu objek menarik di bulan, berupa kristal unik. Kristal ini mengandung unsur yang bisa menggantikan bahan bakar nuklir. Emangnya unsur apa sih? Kita cari tahu yuk. Komposisi bulan kita masih jadi misteri. Misi Apollo sudah diluncurkan setengah abad yang lalu, dan sejak saat itu belum ada lagi yang mendarat di bulan. Jadi kita kesulitan untuk menelitinya. Tapi belakangan ini ada gebrakan baru. Jadi pada Desember 2020 lalu, saintis Tiongkok ngirmin prop Chang A-5 menuju bulan. Nama misi itu diambil dari Dewa Bulan Tiongkok, Chang A. Kuitis banget ya. Prop ini terbang ke sisi terdekat bulan selama berhari-hari untuk menggali permukaan dan batuan di sana, lalu kembali lagi ke bumi. Prop Chang A mengambil sekitar 1,8 kg batuan bulan, seperti basal dan lava padat. Meski kedengarannya biasa aja, misi ini telah jadi terobosan lho. Kita belum pernah mendapat sampel bulan sejak tahun 1976. Fungsi sampel ini sangat penting untuk menyingkap sejarah dunia kita. Para saintis telah lama mikirin proses terbentuknya bulan. Meski ada banyak teori, mereka masih belum bisa nemu bukti kuatnya. Tapi berkat misi ini dan sejumlah simulasi komputer, mereka bisa nemu kebenarannya. Bulan terbentuk jutaan tahun yang lalu, saat ada planet katai menabrak bumi. Ukurannya sedikit lebih kecil dari Mars. Pecahan bumi melayang di luar angkasa, tapi sebagiannya menetap di orbit kita. Lalu, pecahan ini saling menyatu dan membentuk bulan. Peristiwa ini pasti nyeremin banget kan? Tapi ternyata, proses terbentuknya bulan merupakan fase terbaik untuk planet kita. Tanpa satelit cantik ini, lautan kita cuma akan jadi genangan kecil dan kehidupan di bumi nggak akan muncul. Temuan ini dianggap penting tapi masih perlu digali. Dengan meneliti sampel batuan tadi, para saintis di lembaga riset Beijing nemu kristal langka. Kedengarannya biasa aja kan ya? Apalagi, monokristal transparan kecil setebal rambut ini juga pernah ditemukan di bulan. Kristal ini terbentuk akibat aktivitas gunung berapi mirip batu delima di bumi. Di lokasi kristal ini ditemukan, pernah terjadi letusan gunung berapi sekitar 1,2 miliar tahun yang lalu. Berarti, kristal cantik ini sudah berumur 1 miliar tahun. Fokusnya bukan kesitu sih, tapi kandungan bahannya. Kita belum pernah melihatnya. Peneliti dari Asosiasi Mineralogi Internasional telah mengonfirmasi komposisi ini nggak ada di bumi. Kristal ini disebut Changshai, yang juga diambil dari nama Dewa Bulan. Keren ya? Komposisi ini termasuk mineral asing ke-6 yang ditemukan di bulan dan mineral pertama yang ditemukan oleh peneliti Tiongkok. Saat ini, Tiongkok menjadi negara ketiga di dunia yang membuat penemuan di bulan. Tapi kristal kecil ini bukan satu-satunya objek menarik yang mereka temukan. Setelah meneliti permata ini dan 140 ribuan partikel bulan, para saintis juga nemu Helium-3. Helium-3 dianggap penting karena termasuk salah satu unsur yang menjadi bahan bakar matahari dan bintang lain di alam semesta. Kamu pasti pernah bilang mataharinya terik banget, kayaknya neraka lagi bocor deh. Makanya, banyak orang mengira matahari kita berupa bola api besar. Padahal bukan. Pembakarannya adalah proses lain yang juga disebut dengan fusi nuklir. Tahapannya cukup simpel kok. Selama reaksi ini, hidrogen pada bintang berubah jadi helium. Tapi sebetulnya, proses simpel ini menjadi salah satu reaksi paling brutal di alam semesta. Ada partikel yang benar-benar bergolak di dalam matahari. Inti hidrogen yang keluar masuk saling tolak-menolak karena semuanya bermuatan positif. Jadi, hidrogen ini terus bergolak dan menetap di dalam kalau nggak dipicu oleh bintangnya sendiri. Ternyata, bintang punya gravitasi kuat yang mencengkram miliaran atom dan menyatukannya. Atom yang menyatu kemudian menghasilkan unsur berat baru seperti helium. Selama reaksi, atom ini memancarkan banyak energi keluar angkasa. Makanya, matahari kita jadi membara. Di waktu yang sama, sang bintang juga menyebarkan banyak energi. Lalu, apa sih helium-3 itu? Kalau aja matahari kita bisa ngomong, mungkin unsur ini bakal bikin matahari berkomentar begini. Eh, santai aja dong. Fungsi atom helium-3 melepaskan lebih banyak energi daripada fusi nuklir biasa. Tapi helium-3 nggak mencemari atmosfer dengan unsur berbahaya seperti radiasi. Di bumi, cuma ada sekelumit helium-3. Keberadaannya di atmosfer cuma sekitar 1 banding 1 juta. Helium-3 ini juga terus-terusan berusaha melepaskan diri ke luar angkasa. Mungkin karena udah nggak betah tinggal di bumi ya. Tapi belakangan ini, para saintis nemu helium-3 dalam jumlah banyak di bulan kita. Rupanya, ada lebih banyak helium-3 di bulan daripada di bumi karena pengaruh angin surya. matahari menempa bulan dengan helium-3-nya selama miliaran tahun. Jadi, unsur ini telah bertebaran di banyak titik. Meski jumlahnya nggak sebanyak di Jupiter dan Saturnus, energi yang dilepaskan helium-3 sangat besar. Kalau diestimasi, sekitar 25 ton helium-3 bisa nyuklai energi seantero Amerika Serikat sepanjang tahun. Saat ini, ada sekitar 35 ribu ton helium-3 di planet kita dan lebih dari 1 juta ton di bulan. Sumber daya sebanyak ini bisa ngasih cadangan energi Amerika Serikat selama ribuan tahun. Jadi kemungkinan, helium-3 bisa dijadikan sebagai sumber bahan bakar baru dan kualitasnya lebih bagus dari bahan bakar nuklir di semua aspek. Helium-3 nggak akan ninggalin limbah dan radiasi berbahaya. Unsur ini juga lebih kuat dan kurang berbahaya. Jadi, energi yang ramah lingkungan dan efisien ini bisa jadi revolusi penting di planet kita. Keren banget, kan? Terus, tunggu apa lagi? Kita tinggal cari alat untuk mulai menggalihkan, tapi ada kendalanya. Kita nggak punya alat yang bisa sekuat dan sepanas bintang. Untuk menggunakan helium-3, kita perlu suhu super panas dan tekanan tinggi. Kita juga perlu reaktor termonuklir yang belum diketahui cara pembuatannya. Meski suhu dan tekanannya bisa sampai ke titik yang pas, kita belum tahu cara menangani helium-3 dengan benar. Jadi, meskipun stoknya melimpah, kita belum bisa memanfaatkan unsur ini. Meski begitu, helium-3 emang menggiurkan. Makanya, banyak negara mulai berlomba-lomba untuk mendapat sumber daya bulan ini. Setelah Chang A-5 nemu endapan helium-3 baru di sisi terdekat bulan, kompetisinya semakin sengit. Bahkan, Tiongkok mulai merencanakan misi bulan baru, Chang A-6 pada tahun 2024. Selama misi ini, mereka mau mengambil sampel pertama dari sisi jauh bulan. Ternyata, pencarian kristal bulan ini penting banget bagi kita. Kristal ini bisa ngebantu kita nyari alternatif baru untuk menghasilkan helium-3. Dan kalau berhasil, manusia akan memasuki era baru. Tapi kita perlu mengatasi beberapa kendala dulu. Gimana cara ngakut kristal bulan ini ke bumi? Gimana cara memproduksi energi dari unsur itu? Dan seterusnya? Semoga kelak, masalah ini bisa dapat solusi yang terbaik dan kita bakal menemukan cara untuk memproduksi energi yang melimpah, bersih, dan aman. Tanggal 7 Januari 1610, seorang astronom Italia Galileo Galilei membuat penemuan menakjubkan menggunakan teleskop buatannya, yaitu 4 bulan yang mengorbit planet Jupiter. Oh iya, di zaman sekarang, kamu bisa membuat teleskop versimu sendiri menggunakan tabung karton, lensa, dan lem super. Ciri utama dari teleskop DIY ini adalah menaruh dua lensa pada jarak yang benar satu sama lain. Kamu butuh dua lensa, satu lensa harus cekung, yang lain cembung. Jadi satu lensa melengkung keluar dan yang lain melengkung ke dalam. Teleskop mula-mula Galileo ini mampu memperbesar objek sekitar 8 kali, dia terus meningkatkannya hingga mampu memperbesar sampai 20 kali lipat. Tapi mari kembali ke cerita utama kita ya, saat dia pertama kali melihat ke 4 bulan Jupiter itu, dia meyakini dia cuma melihat sekelompok bintang. Tapi dia segera menyadari bahwa objek-objek antariksa ini tampaknya bergerak dalam pola yang teratur. Butuh beberapa minggu baginya untuk mengetahui bahwa yang dilihatnya bukanlah bintang, melainkan bulan yang mengelilingi Jupiter. Galileo awalnya menamai bulan-bulan itu 1, 2, 3, dan 4. Duh, nggak kreatif banget ya namanya. Karena lebih banyak bulan di galaksi kita ditemukan kemudian, sistem numerik untuk menamainya menjadi memingungkan dan kurang praktis. Jadi itu cuma bertahan selama beberapa abad. Nah, di zaman sekarang, keempat satelit itu yang terbesar di Jupiter dinamai Io, Europa, Ganymede, dan Callisto. Keempatnya secara kolektif dikenal sebagai bulan Galileo untuk menghormati orang yang pertama kali memperhatikannya. Penemuan Galileo sangat penting untuk pemahaman kita saat ini tentang astronomi. Awalnya, objek-objek lain diyakini berputar mengelilingi bumi karena bumi dianggap sebagai pusat alam semesta. Kini kita tahu ada ratusan bulan di tata surya kita, namun bulan-bulan besar seperti yang ditemukan oleh Galileo Galilei tidak begitu sering ditemukan. Bulan dianggap besar jika ukurannya sebesar planet kita atau lebih besar. Ganymede misalnya lebih besar daripada Merkurius. Kita menganggap Ganymede sebagai bulan hanya karena objek ini mengorbit Jupiter. Jika tidak, Ganymede memiliki semua karakteristik planet lain. Gak heran jika Jupiter punya bulan terbesar di tata surya kita. Jupiter mengalahkan semua planet lain di tata surya kita baik dalam ukuran maupun masa, jadi wajar jika Jupiter menarik banyak objek lain ke arahnya. Jupiter diakini punya sekitar 80 bulan dengan hanya 53 diantaranya yang sudah diberi nama resmi hingga saat ini. Salah satu bulan Jupiter pertama yang ditemukan oleh Galileo adalah Io. Yang membedakannya adalah Io memiliki banyak gunung berapi. Io adalah satu-satunya objek antariksa yang punya gunung berapi aktif di tata surya kita selain bumi. Io juga dijuluki bulan api dan es karena ladang salju belerang dioksidanya. Lapisan luar Io bebercak dengan banyak warna seperti jingga, hitam, kuning, putih, dan merah. Mungkin itulah alasan NASA menggambarkannya sebagai pizza raksasa yang dilapisi keju leleh dan potongan tomat serta buah zaitun matang. Namun, karena belerang itu, bau Io tidak terlalu menggugah selera karena agak mirip telur busuk. Ada lebih dari 100 gunung di permukaan bulan ini ukurannya jauh lebih besar daripada yang kita lihat di bumi, beberapa bahkan lebih besar dari gunung Everest. Jika dirata-ratakan, pegunungan ini memiliki tinggi 6 km dan panjang 157 km. Karena gunung berapi aktif dan radiasi intens di Io, sangat kecil kemungkinan ada kehidupan seperti yang kita kenal di sana. Tapi hey, siapa bilang Io tidak memiliki bentuk kehidupan yang kita tidak ketahui? Selanjutnya, ada Europa di daftar bulan Galilea yang terkecil dari keempat bulan ini. Ukurannya setara dengan bulan, Europa punya permukaan yang sepenuhnya es dengan beberapa kelompok kawah yang tersebar di sana-sini. Karena lapisan luar itu, Europa sangat reflektif menjadikannya salah satu bulan paling terang di luar sana. Untuk usianya, para ilmuwan meyakini permukaannya berusia antara 20 hingga 180 juta tahun. Usia Europa sekitar 4,5 miliar tahun. Apa yang ada di bawah permukaan es itu sangat mengesankan. Bahkan, mungkin terdapat rahasia kehidupan di luar bumi di sana. Es terbentuk di sini dalam dua cara. Yang pertama adalah lewat penggumpalan. Prosesnya sesuai istilahnya, es tumbuh begitu saja saat lingkungan di sekitarnya makin dingin. Namun, metode lainnya jauh lebih menarik. Lapisan air super dingin yang ditemukan di bawah cangkang es bereaksi saat diguncangkan. Ini kemudian menghasilkan kristal yang membuatnya tampak seperti turun salju secara terbalik mengambang ke atas ke lapisan es tepat mereka berada. Kamu bisa menciptakan kembali lingkungan ini di rumah, ambil sebotol air murni dan masukkan ke freezer. Kalau kamu nggak punya air murni, cukup rebus air beberapa kali untuk menghilangkan kotorannya sebanyak mungkin. Karena tak akan ada partikel di dalamnya, begitu masuk freezer, air itu tak akan membeku. Tapi kalau kamu mengeluarkan botol ini dari freezer dan mengguncangnya, dampaknya akan membuat air mengkristal dengan cepat, mengubahnya menjadi konsistensi seperti lumpur. Mungkin ada air di Eropa, tapi sejauh ini hanya ada sedikit bukti tentang adanya kehidupan di bulan ini. Namun, ini adalah salah satu kandidat tertinggi di tata surya untuk potensi kelayakan huni. Semacam bentuk kehidupan bisa beradaptasi untuk hidup di sana di lautan bawah esnya. Lingkungan itu kemungkinan besar mirip dengan apa yang dapat kita temukan di lubang hidroterma planet kita tersembunyi jauh di dalam lautan kita. Jumlah oksigen di atmosfer Eropa sangat sedikit, tapi pada tahun 2013, NASA punya beberapa bukti keren. Sekali lagi, ini mendukung teori bahwa ada potensi kehidupan di bulan ini. Tampaknya, Eropa mungkin mengeluarkan air ke luar angkasa. Jika ini dikonfirmasi oleh pengamatan di masa depan, artinya, Eropa mungkin juga aktif secara geologis. Jika kita berhasil mempelajari sumber airnya suatu hari nanti, itu juga akan sangat berguna. Yang terbesar dari bulan-bulan Galilea adalah Ganymede. Ganymede juga merupakan bulan terbesar di tata surya kita. Ini adalah objek luar angkasa dengan kepadatan rendah yang ukurannya mirip Merkurius, tapi hanya memiliki setengah masanya. Meski begitu, Ganymede adalah satu-satunya bulan yang punya medan magnet sendiri. Namun, medan magnetnya kecil dan kita hampir tak bisa melihatnya dari bumi karena tertutup oleh medan magnet Jupiter yang jauh lebih kuat. Aspek keren lain dari Ganymede adalah atmosfernya mengandung oksigen. Jangan terlalu heboh dulu, itu hampir nggak cukup untuk keberlanjutan hidup mahluk hidup apapun yang tinggal di sana. Kembali pada bulan Desember 2021, klip audio 50 detik dirilis yang sebelumnya direkam oleh probe NASA yang terbang di dekat Ganymede. Untuk pendengar yang tidak berpengalaman, suaranya mirip dengan koneksi internet dial-up lama, tapi karena nada-nadanya unik, Ganymede segera dijuluki sebagai bulan bernyanyi Jupiter. Terakhir di daftar bulan Galilea ada Kalisto atau objek yang paling berkawah di tata surya kita. Yang menarik dari bulan ini adalah landscape-nya hampir tak berubah sejak terbentuk dan para ilmuwan masih memperdebatkan kenapa ini terjadi. Sebagian besar benda antareksa lain mengalami banyak perubahan sepanjang masa hidupnya karena peristiwa seperti tabrakan dengan benda lain, perubahan orientasi dan kecepatan atau reaksi kimia yang terjadi di permukaannya. Kalisto juga seukuran merkurius tapi kepadatannya lebih rendah. Medan magnet Jupiter memiliki dampak yang lebih kecil di sini karena posisi Kalisto adalah yang terjauh. Permukaannya diperkirakan berusia 4 miliar tahun. Berbeda dengan Io, Kalisto tak aktif secara geologis. Tapi para ilmuwan meyakini mungkin ada lautan yang bersembunyi di bawah permukaan bulan ini yang berpotensi menampung kehidupan. Fakta bahwa Kalisto tidak terlalu terpengaruh oleh medan magnet Jupiter berarti Kalisto memiliki tingkat radiasi yang lebih rendah. Mengingat lingkungan yang pas ini, kita mungkin bisa menempatkan manusia untuk eksplorasi masa depan di sini? Bulan satelit alami bumi nan cantik dengan bercak gelap misteriusnya. Kita selalu melihat bulan dari salah satu sisinya dan sudah terbiasa dengan bentuk yang sama. Jadi, sulit dibayangin kalau bentuknya berlainan. Tapi dulu, bentuk bulan nggak begitu, malahan sangat berlainan. Bayangin, ada satelit besar bercahaya terang di atas langit yang memicu tsunami panjang. Nah, biar lebih jelas, kita balik ke masa lalu yuk. Nanti kita akan melihat tampilan bulan dalam versi jadul. Bulan terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Kala itu, planet biru kehijauan kita masih berupa bongkahan batu merah membara yang melayang tak tentu arah di ruang angkasa. Kita masih belum punya bulan dan satu hari di bumi cuma berlangsung selama 6 jam. Jadi siang harinya cuma selama 3 jam. Banyak gunung berapi meletus secara bersamaan, memuntahkan gas beracun ke angkasa. Meteorit terus-terusan menghujani bumi. Dan di saat yang bersamaan, terjadi big splash atau dalam istilah ilmiahnya disebut hipotesis tubrukan besar. Jadi menurut hipotesis ini, ada objek sebesar Mars yang jatuh ke bumi. Sedangkan ukuran Mars cuma setengah kalinya planet kita. Jadi benturan ini nggak terlalu parah, tapi cukup destruktif. Benturan kuat ini mampu merobek lapisan luar objek tersebut dan juga bumi. Kemudian, intinya menyatu dengan inti bumi yang padat. Banyak sekali pecahan bumi yang berhamburan ke ruang angkasa. Jadi beginilah proses awal pembentukan bulan yang menurut sains dikenal dengan istilah proses diferensiasi telah dimulai. Proses ini terjadi pada semua planet di awal pembentukannya. Karena benturan itu sangat panas, kebanyakan gas dan cairan dari pecahan bumi ikut terbawa sehingga cuma menyisakan permukaan batu yang relatif kering. Di bulan memang ada air dan gas, tapi jumlahnya sangat sedikit. Gravitasi bumi yang cukup kuat mampu menahan pecahan batu panas ini di orbitnya. Dan lama-kelamaan semua pecahan tadi saling menyatu. Bahan kimia yang terkandung di dalam batuan kemudian menyebar ke berbagai lapisan. Besi yang lebih berat tenggelam ke bagian dasar, sedangkan unsur yang lebih ringan membentuk bagian permukaan. Dalam waktu 100 tahunan, cincin uap, debu, dan lelehan batu juga menyatu. Gugusan terbesar dengan gravitasi terkuat menarik banyak partikel lain dan lambat laun menghasilkan bulan. Bentuknya mirip bola gelembung merah yang panas membara. Tapi ternyata, inti bulan yang masih baru lahir ini sangatlah kecil. Bahkan di dalamnya cuma ada sedikit besi dan unsur berat lain yang sangat diperlukan untuk menghasilkan objek seperti planet. Batuan tertua di bulan mungkin telah terbentuk di lautan magma. Setelah suhunya berangsur dingin, ia berubah jadi bola halus berwarna putih. Tapi bentuknya masih beda jauh dari yang sekarang. beberapa saat setelah terbentuk, bulan cuma berjarak 21.700 km dari bumi. Berarti 15 kali lebih dekat dari jarak saat ini, yaitu sekitar 383.000 km. Pasti ngeri banget ya ngeliatin bulan yang lebih gede dan terang kayak gitu. Mungkin kelihatan bagus, tapi tetap nyeremin. Dan pastinya jarak yang begitu dekat telah menyebabkan gelombang raksasa di bumi. Planet kita mengalami tsunami terus-menerus. Bulan juga berputar sangat cepat dan gak cuma satu sisinya yang menghadap ke bumi. Tapi bisa dibilang, bumi dan bulan saling memberi pengaruh positif. Dengan adanya bulan, satu hari di bumi berlangsung selama 24 jam. Poros bumi juga miring sejauh 23,5 derajat dari garis edarnya mengelilingi matahari. Bumi akan berputar sangat cepat tanpa bulan. Tapi berkat satelit ini, kemiringannya jadi stabil sehingga iklim di bumi terasa nyaman. Sementara itu, gravitasi planet kita juga membantu bulan. Rotasi bulan jadi semakin lambat dan posisinya terus menjauhi bumi. Bahkan selama bertahun-tahun, orbitnya telah berpindah jauh dari planet kita. Tapi, posisi bulan terkunci secara pasang surut dengan bumi, sehingga periode rotasi dan periode orbitnya tetap sama. Artinya, kecepatan rotasi bulan pada porosnya sama dengan kecepatan perputarannya mengelilingi bumi. Makanya, sisi bulan yang menghadap bumi selalu sama. Saat bulan bergerak menjauh, gelombang pasang di bumi jadi lebih tenang. Kemudian, air bisa mengalir ke berbagai tempat terpencil di planet kita. Saat itulah, kehidupan di bumi mulai muncul. Tapi selama evolusi bulan, hal apa aja ya yang terjadi di permukaannya pasca pembentukan bulan? Satelit alami kita ini melewati tahap kanak-kanak dan remaja yang penuh dengan kehebohan. Jadi, nggak heran kalau sekitar 4 miliar tahun yang lalu, tata surya kita juga mengalami kekacauan. Dan saat bulan masih berumur 600 juta tahun, ia digempur banyak meteorit dan asteroid besar. Semua objek angkasa ini nggak cuma mengganggu bumi, tapi juga satelit alaminya. Bahkan, peristiwa ini menjadi tabrakan paling kuat dalam sejarah bulan dan meninggalkan banyak kawah besar yang dipenuhi batuan hitam. Ternyata, nggak cuma bumi loh yang jadi target benda-benda langit. Sebuah planet katai pernah menabrak bulan, ukurannya sebesar seres atau objek terbesar di sabuk asteroid yang letaknya di antara Mars dan Jupiter. Benturan ini menghasilkan basin kutub selatan Etken dan mengubah bentuk bulan secara total. Kamu bisa ngeliat area gelap di sisi jauh bulan nggak? Itu loh, di sebelah selatannya. Ini adalah basin kutub selatan Etken. Diameternya sekitar 2.600 km dan basin ini terbentuk oleh tabrakan tadi sekitar 4,3 miliar tahun yang lalu. Planet kata yang menabrak bulan juga membawa banyak senyawa kimia kompleks dan unik yang sekarang bisa ditemukan di seisi bulan. Senyawanya mulai melepaskan banyak panas, meleburkan sebagian mantel bulan dan... ups! Tau-tau malah memicu erupsi gunung berapi tuh. Karena erupsinya sangat dasyat, banyak magma tersebar ke seluruh permukaan bulan. Lama-kelamaan, magma ini menjadi dingin dan meninggalkan bintik gelap yang biasa kita lihat. Namanya adalah Marebulan. Kawah di Marebulan jauh lebih sedikit daripada di dataran tingginya. Dan selama 1 miliar tahun terakhir ini, bulan gak aktif secara geologis. Palingan, cuma ada meteorit yang sesekali mampir. Intinya, bentuk bulan berubah secara total akibat kejadian ini. Dalam kondisi luluh lantak, bulan kita memasuki masa dewasanya. Itu pun masih kacau balau karena sejumlah meteorit kembali menggempurnya. Meski efeknya gak begitu parah, tabrakan serupa lumayan sering terjadi. Peristiwa ini meninggalkan banyak kawah dan lubang di bulan yang mungkin telah merusak mantel. Sebagian tabrakan membuat kawah besar yang sudah ada semakin dalam. Kerak bulan juga terus menipis. Bagian atas kerak bulan yang dipenuhi kawah ini kemudian dijuluki sebagai dataran tinggi bulan. Oh, area yang berwarna putih terang itu ya. Dataran tingginya. Tapi akhirnya alam semesta semakin tenang dan rupa bulan kelihatan seperti sekarang. Masih ada banyak hal yang belum kita ketahui tentang satelit alami bumi ini. Para saintis juga belum bisa ngejelasin sebagian momen dalam sejarah secara akurat. Tapi mereka terus melakukan penelitian. Informasi tentang bulan gak cuma berguna untuk nyari tahu soal bulan, tapi juga bisa ngasih gambaran yang lebih lengkap tentang sejarah tata surya dan seluruh ruang angkasa. Semoga suatu saat nanti kita bisa menyingkap semua misterinya. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.